SM Store, amanah dalam muamalah Barang siapa yang hatinya dipenuhi penghormatan dan pengakungan kepada ilmu, maka akan layak untuk menjadi wadah ilmu Semakin berkurang kadar pengakungan hati kepada ilmu Maka akan semakin berkurang pula kadar ilmu yang didapatkan hamba Bahkan ada hati yang kosong sama sekali dari ilmu Ilmu yang dimaksud disini adalah ilmu syara'i Ilmu syara'i Yaitu ilmu yang bersumber dari kitab Allah dan sunnah Nabi SAW Oleh kerana alimam syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan Ilmu itu adalah Firman Allah SWT Wa qala haddathana Yaitu hadith Nabi SAW Atau sabda beliau SAW Wa ma siwahuma Ada pun selain keduanya Illa waswasu syaitan Maka dia adalah Hanya gangguan syaitan Saja Makanya semakin Seorang itu berlandaskan segala perkataan dan perbuatannya berdasarkan kitab Allah dan sunnah Nabi SAW Maka dia berada diatas kebenaran dan pasti pendapatnya kuat Makanya Yang pertama kali yang dibahas oleh syaitan Hafizahullah ta'ala adalah Al-Qalbu Yaitu hati Kenapa demikian Karena hati menurut beliau itu Ibarat wadah Ibarat wadah yang akan diberi sebuah ilmu Nah maka bagaimana Sikap seorang talibul ilmu Ketika dia akan menerima ilmu Maka hatinya itu haruslah mengagumkan ilmu Min ta'azimihi wa ijalalihi